Oke baik saudara, dapat saya laporkan situasi terkini Saat ini saya berada di depan KDS Salah satu pusat perbelanjaan di kota Probolinggo Saudara kita bisa melihat situasi malam takbir atau hamin satu hari raya Idul Fitri Situasi di pusat perbelanjaan Kita melihat parkir sampai membeludak ke luar halaman daripada pusat perbelanjaan Yang saudara sedang saksikan ini adalah saya mengambil gambar atau meliput di sepanjang jalan Dr. Sutomo kota Probolinggo Kita melihat saudara begitu banyaknya kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang penuh Ini adalah kunjungan konsumen yang cukup membeludak Namun saudara sedikit saya gambarkan bahwa Tidak seperti biasanya Bahwa pada malam hamin satu Biasanya jalan raya Dr. Sutomo Pada jalur atau ruas yang di selatan Bertempatan di Pelasa Probolinggo Itu biasanya sudah dilakukan peralihan lalu lintas Artinya sepanjang jalan Dr. Sutomo Hanya digunakan oleh konsumen yang berjalan kaki Untuk berbelanja Karena di jalan Dr. Sutomo adalah Terletak beberapa pusat perbelanjaan Salah satunya adalah GM Terus kemudian Sinar Terang Terus kemudian yang terakhir adalah KDS Juga ada beberapa pusat perbelanjaan Yang lain sepanjang jalan Dr. Sutomo Namun kali ini Situasi cukup lengang Tidak ada peralihan lalu lintas Yang dilakukan oleh lalu lintas Artinya Tidak membeludak seperti tahun-tahun sebelumnya Yang terjadi di kota Probolinggo Nah inilah saudara Yang dapat saya Laporkan untuk Seluruh pemirsa CBTP News Dapat saya laporkan Selain pos pengamanan mudik Yang dilakukan oleh Kolresta Probolinggo kota Juga ada fasilitas kesehatan Fasilitas kesehatan Yang juga disiapkan oleh Polres Probolinggo kota Ya pada malam hari ini Saya coba berkesempatan Memancarai petugas yang Berada di pos kesehatan Pos pelayanan Lebaran 2022 Oke baik saudara Ya selamat malam bu Dengan bu siapa bu Bukan ibu Ika Ibu Ika bu ya Bu kegiatannya seperti apa Di pos kesehatan ini bu Ini sebelumnya Saya silakan dulu Kita ada tiga tim ya Saya dari Puskesmas ya Yang ini dari Isoter dan dari PMI Jadi untuk kita ini Tugasnya stand by Di sini Dibatukan Untuk Jika ada panggilan Panggilan darurat Kita Membantu Untuk Kalau ada Keselakaan Atau bantuan Pokoknya sekitar Bantuan 112 Nanti kita yang langsung Meluncur Terus ada lagi Dari Isoter pak Jadi jika Polresta Membutuhkan Bantuan untuk Suat Maka petugasnya Dari Isoter Jadi termasuk Fasilitas Vaksin juga ya Apabila diputuhkan ya Bisa ya Kalau vaksin Ada jadwal itu sendiri Nanti Kalau kita Fokusnya Stand by di sini Stand by di sini Berapa personil Dalam satu Piket Misalnya Berapa personil Kalau dari PMI Ada tiga Isoter dua Kalau dari Dinas Kesehatan Dari Pusus Mas ya Satu perawat Dan tiga copir Termasuk Donor darah juga Ada nih kayaknya Ada ya PMI Dari PMI Oke Bu Ini besok kan Sudah hari raya ini Apa bisa nih Mengucapkan selamat Hari raya Dari posko ini Bu Oke Bisa ya Sama-sama ya Agar rapat ke sini Kami dari ya Oke Satu dua tiga Kami dari Kesehatan Pengucapkan Selamat Hari raya Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan batin Oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih